Pertanyaannya, itu Yesus kan mati ya? Mati dan bangkit pada hari yang ketiga Mati dan bangkit lagi Pertanyaannya yang mematikan itu siapa ya Mbak? Dia mati atas kehendaknya sendiri, atas kuasanya sendiri Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapak Supaya bisa turun ke dalam dunia orang mati Bapak itu siapa ya Bapak itu? Bapak itu adalah Allah, 1 Korintus 8 ayat Itu Bapak-Bapak itu Tuhan bukan Mbak ya? Bapak adalah Allah Bukan Tuhan? Tuhan itu gelar untuk kemanusiaan Yesus Berarti yang dimaksud Tuhan bukan Bapak ya? Pikul salib itu gak ada yang gampang Pak Iya bener Kalau kayak jalan-jalan di taman itu namanya bukan pikul salib Pak Tamas ya Semangat siang teman-teman Kristen Siapa ini? Ini si Juma Ini si Juma Saya Apologet Islam Indonesia Apologet Islam Dari tadi kamu pengen naik ya ke rumah Iya saya penasaran dengan Agata Katanya cerdas tentang kekristenan gitu Wow Karena saya pengen coba kita diskusi pelan-pelan gitu ya Oke mau nanya apa Bang? Siapa namamu? Bang Iya Saya Bang Zuma Saya bela agama Kristen dong Supaya agama Kristen itu tetap pada kedudukan yang sebenarnya Wow Yes Wow Seorang Kristen itu harus tahu Apalah terbelakang Apologetika itu berdiri Supaya paham bahwa Sebagai Apologet itu harus bela iman Iman Yahudi Ah sorry Imannya Paulus dibela Karena Paulus lah pertama kali yang mengajarkan pembelaan terhadap iman Iman itu gak perlu dibela Pak Tapi itu betul Apologetika itu bukan dari Paulus Apologetika itu justru Sabar Saudara Erben sabar Pelan-pelan Petrus Sabar-sabar Apologet itu Bukan kamu Kamu sudah salah Karena dasar pembelaan iman Paulus terhadap agama Kristen Itu dulu yang Salah-salah Apologetika itu pertama kali dibangun oleh Petrus Enggak-enggak Paulus pada saat sidangan Perhatikan ya Gimana-gimana Matius Iya Bukan Lihat ini Di dalam kisah Rasul Pasal 3 Pasal berapa Dan pasal 4 Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama Bagaimana dengan Apa yang dilakukan oleh Paulus di kisah Rasul 25 Bagaimana kemudian dia mempunyai Berarti kamu gak mendengar Bukan-bukan Saya paham Saya paham Tapi antara Petrus Dan juga Paulus Erben Antara Petrus dan Paulus Ia mengajarkan Apa saya mute dulu ya Biasakan budayakan Tadi kan kau bilang Apologetika orang Kristen pertama Paulus Saya sudah kasih data Apologetika pertama itu Petrus Itu Paulus itu Bang Loh Kamu udah salah Kita Petrus itu Paulus juga ya Petrus sudah membela Iman Kristen Di hadapan mahkamah agama Jadi gini Di room ini bro Kalau sudah salah data kita Gak 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 Saya tidak akan pernah salah Saya tidak akan pernah salah Kamu udah salah Kisah Rasul pasal 4 Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama Bagaimana mereka berapologetika Yes betul Bagaimana mereka menjelaskan Keimanan mereka Tapi yang dibela itu bukan Iman Kristen Yang dibela itu bukan Iman Kristen Oh udah salah kamu Jumlah Salah Salah Kamu itu Jumlah kan belum lulus nih Baca Oh jangan gitu Jangan gitu Saya ini Di Bible Saya itu Waduh Kasian banget sih kamu Kasian Di room ini Bukan modal congor bro Saya katakan Di room ini Modalnya Coba kamu tunjukkan Dimana Petrus Membela iman Kristen Tunjukkan Oke Saya tunjukkan Silahkan 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 Di kitab mana itu tertulis Saya baru dengar Waduh Kisah para Rasul Tadi kamu tuh udah diomong Ya kisah para Rasul 25 Oke itu Paulus Bela iman Kristen Ini kisah Rasul pasal 4 Oke silahkan Petrus dan Yohanes Di hadapan mahkamah agama Oke Nomor 13 Dia dianggap idiot kan disitu Oke ya Iya 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 kan aja Kalau sudah benar Iya kan aja Tidak ada dikatakan idiot ya Kalau ada dalam original teksnya gimana Kita cek original teks Oke silahkan A few moments later Oke Di ayat berapa ada kata idiot Boleh ditunjukkan Silahkan Juma Dia enggak ngomong Kalau belum dikasih koin Kayaknya pak Jangan gitu Kamu bisa kebeli loh Hati-hati ngomong Berapa uangmu Berapa uang Bisa bilang Diri jamu seluruh Indonesia Bisa kebeli Agar teman Wow Di Islam itu Enggak boleh Ria Itu ini contoh Bang Dujumai Termasuk Ria Ya Termasuk Ria Salah satunya Tapi enggak apa-apa sih Perbesarkan saya Teman-teman lain juga Tahu bahwa Gimana Ini saya sudah tunjukkan Suka menyombongkan Silahkan ini teksinani Yang mana disini Kata idiot Ya Di kisah para rasul 4.13 Oke 4.13 ya Kita saling kasih data ya Kita kasih kalung data ya Ini data Ini terjemahan Versi terjemahan saya Risa rasul 4.13 Dimana disini Ada kata idiot Ya Coba Kamu versi Tahun berapa ini Terbitan tahun berapa ini Ini teksinani Iya Tahu Itu kan di Indonesia Kan aja ke Indonesia Tidak ini Ya versinya dulu Versi tahun berapa Yang tidak terpelajar disini Setelahnya Dan Yaudah ini Tidak terpelajar Dan Mereka dan Orang-orang biasa Orang biasa Biasa dalam bahasa Yunaninya Apa disitu Orang-orangnya Baca-baca Orang biasa Bahasa Yunaninya apa I Idiotai Hahaha Kami tertawa Hahaha Ini 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 Inilah Ciri Udah Udah ya Bukan idiot Artinya disitu Idiot Terjemahan lama Mengatakan bodoh Bahlul Hahaha Ya gak apa-apa Kena kau kan Nah udah Jadi Oke Jadi kalau Anda Mengatakan pembelaan Terhadap iman Itu adalah Apologet Ini kita lihat ya Silahkan Silahkan Oke Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes Dan mengetahui Keduanya orang biasa yang tidak terpelajar Dan Heranlah mereka Dihilankan Dan mereka mengenal Keduanya sebagai Dihilankan Dihilankan Perhatikan Perhatikan Dipotong Dipotong katanya Tidak terpelajar Bukan 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 Sebentar Sebentar Saya tanya kamu Inilah Kris yang mengatakan Makanya Bentar dulu Bentar dulu Bentar dulu Yang mengatakan Oke Saya pakai Saya pakai istilahmu Saya pakai istilah Idiot Yang mengatakan Petrus dan Yohanes Orang idiot Siapa Kitabmu Ini Loh Lihat Luka sini Yang mengatakan Bukan Lihat Ketika sidang itu Melihat keberanian Petrus dan Yohanes Bukan Disini lihat dulu Lihat Bacamu gimana Jumat Kamu punya Maha Bentar Bentar Ketika sidang itu Melihat keberanian Petrus Perhatikan Siapa yang melihat Keberanian mereka Sidang Siapa yang ada Di sidang itu Mahkamah agama Mahkamah agama Melihat keberanian Petrus dan Mengetahui Keduanya orang Biasa Kita pakai Istilahmu Mereka orang Idiot Tetapi Kenyataannya Heranlah Mereka Dan mereka Mengenal Keduanya Sebagai Pengikut Yesus Tawa Artinya Disini Jumat Secara Pendidikan Petrus dan Yohanes Di mata Mahkamah agama Bagi Mereka Itu orang Idiot Tidak Terpelajar Tetapi Di dalam Kualitas Apologetika Mereka Lihat Ini Heran Mereka Ini Lihat Heran Mereka Bagaimana Para Mahkamah agama Orang Hebat Orang Pintar Orang Cerdas Terheran Heran Terhadap Yohannis Dan Petrus Dengan Kemampuan Apologet Mereka Itu Menunjukkan Bahwa Yang Bodoh Di Mata Dunia Tetapi Itu Yang Pintar Di Hadapan Tuhan Ini Sudah Mengerti Gimana Murid Ini Yang Mengatakan Jadi Tidak Masalah Karena Tuhan Anda Sudah Akui Saya Tidak Masalahkan Idiot Itu Itu Kepada Orang Terpelajar Oke Baik Baik Sekarang Mari Kita Bukti Dan Itu Dan Yang Mengatakan Itu Adalah Ganti Agama Wajar Yang Membela Iman Kristen Disini Saya Bukan Kamu Oke Yang Mengatakan Disini Siapa Anadisa Teks Yang Yang Mengatakan Disitu Adalah Imam Imam Rabbi Pada Saat Itu Oke Kenapa Dia Mengatakan Begitu Tanya Saya Meng Suma Kenapa Mereka Mengatakan Begitu Kalau Yohannes Memang Idiot Mana Buktinya Dia So Ngajarin Lu Jumah Itu Menghina Ya Lupa Jadi Lang Yohannes Idiot Lu Yang Idiot Parah Lu Yang Goblok Udah Jelas Jelas Orang Orang Terheran Heran Disitu Ngeliat Mereka Berapologetika Jangan Jadi Emang Ciri Islam Kayak Gini Banget Ya Udah Ditunjukin Data Juga Ya Bertaki Ya Jadi Gini Ya Itu Kan Agatakan Kuduhan Dari Sahabat 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 Sekalian Beliau Kepanasan Aku Dikik Aku Dikik Sama Mereka Ya Allah Dikik Dikik Nih Masih Mau Aku Datang Besok Ayo Naikan Saya Lagi Terguncang Kenapa Saya Katakan Bahwa Yohannes Itu Memang Idiot Kita Suara Saya Kedengeran Nggak Teman Teman Suara Suara Saya Kedengeran Nggak Kita Buktikan Bahwa Penulis Kitab Mereka Memang Idiot Cek 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 Sahabat Oke Ini kelasnya Agata ini, ini kelasnya, cuman bisa menghujat, Allahu Akbar, Masya Allah, suara saya kedengeran gak sahabat-sahabat sekalian? Cek, cek suara saya kedengeran, oke baik, kita buktikan bahwa apa yang diterangkan oleh imam-imam yang menyaksikan bahwasanya Yohannes diantaranya itu adalah idiyah, Kita lihat teman-teman, penulis Yohannes ini menerisikan di dalam kitabnya, Yohannes bab 3 nomor 13, apa yang dikatakan? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia Ini fakta, ini pembodohan, ini bukti bahwasanya beliau memang idiot Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, kata penulis Yohannes Mari kita buktikan, apakah betul tidak ada orang yang pernah naik ke surga? Kita lihat dua raja-raja, dua nomor 11, apa yang dikatakan? Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya Lalu naiklah elia ke surga, ternyata benar-benar idiot, idiot bin idiot Yohannes 3 dia menuliskan tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga kecuali Yesus Ternyata dua raja-raja, dua nomor 11, naiklah elia ke surga dalam angin badai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah Penipuan yang telah dilakukan oleh orang-orang Kristen ini teman-teman sekalian Aduh, gimana sih? Katanya Agata ini jago, hebat katanya Didatangin Bang Suma sebentar aja, pakai akun api nangis Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah Kalau Agata mau lawan murid saya nih, terima kasih biar beli kes 20 juta Agata, kalau mau Tapi sampai sekarang lah, tantangan saya nggak berhenti Karena kalau saya yang ke tempatnya teori, yang ada cuma dikit, di mil Bulan kemarin kan saya dinaik di kumatnya dia Ini kumatnya dia Sampai Sampai